Merasa ngantuk saat membawa kendaraan. 1. Pastikan tubuh terasa bugar sebelum berangkat. Lakukan apa yang dirasa mesti dilakukan. Misalnya, mandi atau mencuci muka sebelum berangkat atau melakukan sedikit pemanasan. Yang belakangan bukan saja berfungsi meningkatkan kewaspadaan. Melainkan juga membantu melemaskan otot-otot yang tegang. 2. Isi perut Anda. Makan dan minumlah secukupnya sebelum mengemudi. Tapi ingat, jangan meminum alkohol atau minuman yang bersifat merangsang adrenalin. 3. Ketika berada di jalan, jangan biarkan diri Anda larut dalam lamunan atau memikirkan hal-hal lain. Fokuskan daya konsentrasi pada perjalanan yang Anda tempuh. Perhatikan kondisi jalan, lingkungan sekitar, dan tentu saja rambu-rambu lalu lintas. 4. Persiapkan diri dengan perbekalan. Taruh botol air minum Anda di lokasi yang mudah dijangkau. Jika Anda terpaksa makan, sebaiknya berhenti terlebih dahulu. 5. Perhatikan pemakaian sabuk pengaman Anda. Jangan sampai ia terlalu kencang hingga mengganggu pernafasan Anda. 6. Jika rasa kantuk tak tertahankan, segera menepi di tempat yang aman. Anda bisa mengunjungi rumah makan atau warung kopi. Anda boleh menyesap sedikit kopi panas. Titik. Dan lebih baik Anda mencuci muka lagi. 7. Cara paling efektif untuk memerangi kantuk adalah dengan meminum kopi. Lalu tidur sebentar selama 15 menit, lalu. Cara itu lebih ampuh ketimbang. Misalnya, mendinginkan udara, tidur sejenak, istirahat tanpa tidur, maupun meminum kopi seduh. Tidur selama 15 menit membantu menjernihkan otak dari kandungan adenosin. Sementara kafein butuh waktu 20 menit untuk bisa memengaruhi secara psikologis. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih subscribe Anur Hijrah.